Halo guys, kembali lagi ke Youtube channel aku Sri Aulia Aku baru selesai melakukan suntik heloid yang keempat Disini aku mau informasikan serta review terkait pertanyaan-pertanyaan tentang suntik heloid Jadi buat teman-teman jangan skip, aku bakal informasikan semua, oke? Untuk informasi yang aku akan jelaskan kepada teman-teman semua yaitu terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di komentar Pertanyaan yang pertama, bagaimana tutorial, belinya dimana, dan harganya berapa? Kalian tinggal klik tutorial suntik heloid yang ke satu, disitu aku sudah jelaskan semua Ini ada link disini, kalian tinggal klik aja, nanti akan muncul video yang sudah aku upload sebelumnya Kita lanjut pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua, efek dan reaksi suntik heloid Aku bakal jelaskan, ini teman-teman sering banget banyak yang tanya tentang efek dan reaksinya Untuk efeknya saat suntik itu pasti mengeluarkan darah Teman-teman gak usah khawatir atau don't worry, jangan takut Itu memang efeknya darahnya pasti keluar, itu tidak sakit kok Sakitnya itu ketika jarumnya masuk ke heloid, itu sedikit kok Tidak sakit sama sekali saat darahnya keluar Oke, disini aku bakal informasikan untuk reaksinya Reaksi yang sudah aku alamin dan aku rasakan saat suntik ke satu, kedua, ketiga Itu pasti mengalami perubahan di heloid Yang tadinya teksturnya keras, jadi sekarang lebih lentur Warnanya juga lebih cerah, tidak hitam Disuntik pun sudah tidak, rasanya sakitnya tidak seperti suntik yang pertama Jadi lebih gampang untuk disuntik Oke, sudah aku jawab ya untuk reaksi dan efeknya Kita lanjut yang terakhir nih ya, paling penting nih Pertanyaan yang ketiga nih Pertanyaan ketiga, oh my god Tapi tetap aku bakal jawab dan jelaskan guys Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ini pertanyaan yang terakhir yang akan aku jawab dan jelaskan Yang sering banyak banget bertanya di komentar di Youtube atau di luar Youtube Sebenarnya aku gak mau jawab sih radanya, rada-rada gimana Cuman kayaknya aku harus jawab biar teman-teman gak salah paham Gak salah pikir dan biar tau tujuan suntik aku tuh apa sih sebenarnya gitu Oke, kita akan jawab pertanyaan yang ketiga Kenapa sih kak gak suntik di rumah sakit atau di klinik aja Gak punya uang kak Dan terus kenapa sih gak langsung operasi aja lebih gampang dan simple daripada suntik Ribet dan kayaknya juga nanti gak ada hasil Aku bakal jawab pertanyaan itu Kenapa tidak suntik ke dokter dan kenapa tidak operasi Itu sih simpelnya ya Oke guys, mari kita jawab pertanyaan teman-teman semua Oke guys, aku akan jawab Kenapa aku tidak suntik di dokter atau klinik dan kenapa aku tidak operasi Di video sebelumnya aku sudah informasikan ya Kenapa aku tidak suntik ke dokter, kenapa aku tidak operasi Di sini aku bakal lebih jelasin detailnya Biar teman-teman atau para netizen jelas dan puas Gak sih, aku santai aja ini hanya informasi aja sharing ya Gak apa-apa sharing Jadi gini guys Memang sebelum aku suntik keloid itu Aku kan sudah info kan Aku tuh sering tanya-tanya ke teman Lihat di sosial media, lihat di Youtube Itu kalau keloid itu hilangnya harus seperti apa sih bagaimana Bagusnya itu seperti apa Suntikkah, operasikah, atau bagaimanakah Atau ada obat oles apakah gitu Aku tuh searching, aku tuh cari gitu Jadi gak hanya asal memutuskan Ah suntik aja, ah lumayan buat vlog Youtube Nanti bisa suntik satu sampai ABCD gitu Enggak, itu konsepnya bukan seperti itu Karena survei membuktikan Setelah aku cek-cek yang tadi aku sebutkan itu Memang suntik itu lebih bagus dibanding operasi Aku informasikan Suntik itu lebih bagus dibanding operasi Artinya lebih bagus itu bukan berarti memang sukses atau berhasil ya Bukan itu lebih bagus Karena banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan operasi keloid itu Hasilnya tidak, bukan tidak sempurnya Tidak puas gitu Memang awalnya hilang, tidak ada Tapi beberapa tahun atau beberapa bulan lagi ke depan Yang 6 atau 8 atau bisa 1 tahun kemudian Itu si keloidnya itu tumbuh kembali Tumbuh kembali Yang artinya pasti dokter nyaraninnya Suntik aja lagi, suntik aja lagi Karena memang dokter pun saat operasi itu Tidak menjanjikan si keloidnya tidak akan tumbuh lagi Jadi pun nanti kalaupun setelah operasi keloidnya tumbuh lagi Paling jalan alternatifnya ya Kita suntik terus, suntik keloid Nah itu guys Operasinya sebenarnya untuk harganya relatif Tidak terlalu mahal juga Tidak terlalu murah juga Setar dari 1 sampai 6 juta kali ya Aku sudah cek-cek harga, lihat-lihat di internet Itu tergantung size keloid Mungkin yang keloid seperti aku ini Yang lagi disuntik itu mungkin 4 sampai 5 juta Mungkin bisa ngeluarin budget segitulah Kurang lebih ya Kurang lebih harganya seperti itu Dan segitu, 5 sampai murahnya 4 juta 4 sampai 5 Oke teman-teman, sudah jelaskan Kenapa alasan aku memilih untuk suntik tidak operasi Bukan karena aku tidak ada uang ya Bukan, dan bukan juga karena aku sombong Bukan, memang awalnya pun ya Aku pengen sekali operasi Jadi langsung sekali hilang Hilang, hilang Tetapi Itu tidak semudah dan segampang yang aku pikirkan Banyak sekali efek risikonya setelah kita operasi Jadi lebih baik disuntik keloidnya Oke, sudah aku infokan ya Nah, kenapa aku suntik sendiri Tidak ke dokter atau ke klinik Sebenarnya sudah diinfokan juga Tapi gak apa-apa, aku info kembali Jadi gini guys, ini kan suntik keloid ya Yang sifatnya kita suntik di daging yang tumbuh Yang resikonya juga gak begitu banget Berat gitu Jadi makanya aku memutuskan untuk berani suntik keloid sendiri Banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan suntik keloid sendiri Berani dan berhasil Jadi aku pikir ya Why not? Kenapa aku enggak gitu? Aku juga mau coba Aku juga kebetulan tidak takut jarum suntik Akhirnya aku memutuskan untuk beli alat-alatnya sendiri Aku juga cari-cari di informasi di Youtube teman-teman yang pernah melakukan suntik keloid Aku copy linknya mereka beli di mana Jadi aku ikutan deh suntik tutorial sendiri Oke guys, sudah selesai pertanyaan Tanya jawab terkait komentar-komentar teman-teman semua sudah aku jelaskan Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa paham apa yang aku informasikan Dan apa yang aku jelaskan Oke guys, see you next vlog aku berikutnya Terima kasih yang selalu support Youtube channel Sri Aulia Sampai ketemu di next vlog aku berikutnya Bye semua See you